Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk kali ini kita akan update informasi tentang Cardano atau ADA bagaimana kita ketahui sekarang ini lagi rame bahwa ADA coin mengeluarkan sebuah stable coin jadi stable coin algoritmik ini dikeluarkan oleh developer dari Cardano atau ADA dan hari ini sudah launching di mynet Cardano jadi namanya di jet ini di jet ini sebenarnya ya sama saja dengan usdt karena dia berupa stable coin kalau kita lihat ini kita lihat informasinya jadi namang stable coin algoritmik yang bernama di jet ini sangat ditungguh-tunggu oleh terutama oleh ada army kemudian di sini juga ada khawatiran walaupun ini sebenarnya cukup menarik tentang adanya di jet ini tetapi dikhawatirkan bahwa dengan adanya stable coin ini bisa dimanfaatkan oleh para scammer untuk meruntuhkan koin ada seperti kejadian yang dialami oleh teraluna atau luna klasik pada saat runtuhnya UST jadi UST itu adalah stable coin yang dimiliki oleh teraluna jadi ini ada kekhawatiran tetapi saya meyakini bahwa developer Cardano mungkin sudah mengantisipasi dengan adanya hal tersebut jadi tim tim Coti ini dengan bantuan input-output global atau pencipta Cardano memang hampir bekerja selama kurang lebih setahun untuk membangun kembali kepercayaan pada stable coin algoritmik ya memang kepercayaan para di kalangan masyarakat crypto terhadap stable coin memang agak goyang dengan terjadinya kasus luna klasik yang hancur di tahun lalu dengan koinnya UST itu tapi semoga memang developernya ini siap dengan resiko artinya sudah mengantisipasi dengan adanya kemungkinan para scammer untuk menghancurkan Cardano melalui di jet ini dan memang di informasi yang ada di sini ekosistem di jet ini telah ada sekitar 40 kemitraan partner yang akan mengadopsi stable coin baru ini yang bernama di jet ini jadi terdaftar di bursa terdesentralisasi seperti menswap wingrider dan musli swap kemudian untuk secara teknikal ini ada berita menarik ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa Cardano atau ada ini lebih tangguh daripada Bitcoin dari sisi perspektif teknisnya itu jadi kalau kita melihat di sini ada masih mengalami uptrend sementara aset-aset lain dalam sedang dalam koreksi atau bergerak dalam kebekuan terus kalau kita lihat di sini Bitcoin Ethereum dan aset lainnya saat ini berkonsolidasi di sekitar harga yang ada sekarang kemudian juga kita akan melihat informasi tentang adanya volume volume perdagangan 400 juta jadi ada 400 juta USD yang masuk dalam volume perdagangan untuk memperjualbelikan ada koin ini nah kita timbul pertanyaan apakah dengan besarnya volume ini juga akan meningkatkan stabilitas ada koin sehingga mampu memulihkan harganya menjadi dalam kisaran tiga dolar di tahun 2000-2023 ini jadi harga Cardano bertahan kuat terhadap dolar Amerika jadi ada ada ini sedang naik 52 persen dalam 30 hari terakhir kemudian memang ini kenaikan ini atau banyak orang banyak para trader masuk ke dalam ada koin memang sebenarnya dipicu oleh adanya stablecoin yang di yang di launching di mainnetnya cardano yaitu digit tadi seperti yang kita uraikan di awal kalau kita melihat analisa teknikal ini untuk hari masih mengalami koreksi kita pindah ke time frame weekly untuk trend ada masih kuat ini masih belum bisa menembus sempat menembus low before dari time frame weekly kemarin tetapi bergerak naik kembali jadi memang trennya untuk ada ini positif kemungkinan dia akan bisa menembus angka 0,4 kalau kita melihat di historinya ada ini kalau kita lihat di all time heightnya jadi all time heightnya ada ini tempat menembus angka 46.000 rupiah sekarang turun sekitar 87 persen tapi bagi bagi para holder garis keras yang mungkin pernah membeli ada di lima tahun yang lalu itu sudah untung sekitar 2.000 persen jadi demikian untuk update informasi tentang ada koin yaitu tentang adanya peluncuran stablecoin the jet ini yang sekarang sudah live di mainnet cardano semoga untuk cardano army tetap semangat semoga bisa menembus harga 3 dolar di tahun 2023 ini sekian informasi dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh